Memasuki fase yang sudah sangat senja, Messi yang merupakan seorang penyerang, tetap mampu tampil eksis bahkan sanggup bersaing dengan generasi baru dalam perebutan tempat terbaik. Tentu itu semua tidak terlepas dari kemampuannya dalam beradaptasi dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan untuk itu, kali ini kami akan merangkum evolusi gaya bermain Lionel Messi yang menjadi faktor mengapa dirinya mampu tetap gemilang meskipun sudah usia lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out. Awal karir, winger dengan dribbling individualis Pada masa-masa debutnya hingga kelak bakal dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik, Messi membangun citranya dengan persona seorang pendribble handal. Dalam rentan tahun 2004 hingga 2006, Leo lebih banyak bermain sebagai winger tulen yang mengandalkan kecepatan dribblingnya untuk melewati para pemain lawan. Ya, berkat gaya giringan bolanya yang mencolok. Ditambah dengan keberaniannya, yang tak canggung berduel dengan lawan yang lebih senior, Leo pun sukses mencuri perhatian dunia. Namun, sama seperti pemain belia lainnya, Messi era ini dinilai belum terlalu matang, sebab di usianya yang masih berkisar antara 17 hingga 18 tahun, Messi lebih banyak membawa bola secara individu. Semakin tajam di muka gawang Meskipun bermain di posisi penyerang sayap di musim 2006-2007, Messi mulai klinis di muka gawang. Ia berhasil menciptakan 17 gol di seluruh pertandingan musim ini. Leo, yang dikenal introvert, sudah mampu menyalurkan hasratnya secara maksimal. Ya, kecakapannya dalam menggiring bola, ia padukan dengan finishing yang spektakuler. Sebagai penanda bangkitnya sosok monster pada diri Messi, terlihat kala dirinya mampu mengkopi Goal of the Century milik Maradona saat berhadapan dengan Getafe di tahun 2007 silam. Awal mula berkembang menjadi Raja Asis. Modal bakat semata tidak akan menjadi jaminan untuk terus bertahan di kerasnya kompetisi Eropa. Dan bagi Lapulga sendiri, bukti bahwa dirinya terus bekerja keras dalam mengembangkan bakat, terlihat dari proses gaya bermainnya yang terus berevolusi dari waktu ke waktu. Dan di musim 2007-2008, Messi menjadi jauh lebih visioner dibandingkan sebelumnya. Jadi tidak hanya mencetak gol saja, untuk musim ini Messi mampu kreasikan 16 gol serta 16 asis. Dan untuk pemain yang masih sangat muda, catatan tersebut merupakan sesuatu yang begitu spektakuler. Era Baru di bawah Pep Guardiola Awal mula menjadi monster gol Barca, Messi yang bermain di posayap lebih banyak diminta untuk menusuk ke depan. Hasilnya di musim 2008-2009, ia berhasil menciptakan 38 gol di semua kompetisi. Ini adalah pertama kali yang bagi Messi, mampu ciptakan 30 gol lebih dalam satu musim. Messi, versi terbaik, bermain sebagai false nine Guardiola. Setelah sukses dengan Messi, yang mampu ciptakan 38 gol di musim perdananya melatih Lapulga, Pep kemudian mengubah posisi Messi untuk berperan sebagai false nine. Hasilnya, Leo yang sudah luar biasa, berubah menjadi lebih fenomenal. Hingga akhirnya, Messi pun mencuri pemeran utama dalam kejayaan Barcelona mendominasi sepak bola dunia saat itu. Messi dan trio MSN Kombinasi anyar Messi, Suarez, dan Neymar nyatanya berendil besar dalam perkembangan permainan Leo. Menyusul kedatangan mereka, Messi pun mulai memainkan peran mundur dalam serangan. Jika di atas kertas, Leo memulai laga sebagai sayap kanan. Namun ternyata, ketika permainan berlangsung, ia akan bermain secara terpusat dan bertindak sebagai penghubung untuk mereka berdua. Messi, spesialis free kick Dalam sepak bola tidak ada yang namanya hasil instan. Bahkan bagi Messi sendiri, dirinya yang disebut, dianugerahi bakat alami juga tidak luput dari yang namanya proses. Seperti saat menjadikan tenangan bebas sebagai fitur mematikan dalam permainannya, Leo tidak langsung jago. Terbukti dari tahun 2004 hingga 2015, La Pulga hanya mampu bukukan 16 gol. Namun sekarang, dengan kemampuan free kick-nya yang telah diupgrade, Messi berubah menjadi eksekutor paling mematikan, yang mampu bukukan 60 gol dari tendangan bebas. Messi, attacking playmaker, era 2019-2021, Barcelona. Kepergian maestro seperti Xavi, lalu disusul dengan Andres Iniesta, membuat tanggung jawab untuk menciptakan peluang diwarisi kepada Lionel Messi. Dan hebatnya, Messi yang sudah terbiasa mengisi berbagai peran, mengejutkan dunia kala itu, karena mampu mengembang tugas tersebut dengan sangat sempurna. Statistik mencatat, Leo mampu mencetak 31 gol, serta memberikan 27 asis di semua kompetisi pada musim 2019-2020. Messi, the real playmaker, era di PSG. Untuk Barcelona, La Pulga terpaksa mengakhiri majisnya, karena masalah kontrak yang gagal diperbarui. Kemudian, ia pun memilih melanjutkan karirnya dengan berlabuh ke PSG. Namun, di musim pertamanya, standar tinggi Leo membuatnya gagal memenuhi ekspektasi penggemar Le Paris Young. Namun, Messi, yang telah memiliki seluruh basic untuk dapat beradaptasi, akhirnya menjadi tulang punggung PSG dalam membangun permainannya kini. Dan dirinya bermain lebih intelijen, hingga dianggap sebagai playmaker di dunia. Nah, Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana menurut kamu? Sampai umur berapa? Kira-kira Messi mampu bersaing di ketatnya kompetisi Eropa? Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!